yang lainnya gitu ya tapi memang enggak semua tapi ada juga yang enggak seperti itu tapi kebanyakan yang seperti itu kebanyakan begitu tetap begitu konsisten ya memang saya sudah juga ngarah-ngarahin ke-2 ibu tetap konsisten Hai ginda Hai ya karena ngobrolnya sama Bu Enda jadi saya ke sini Oke Alhamdulillahirrohmanirrohim ini saya hari ini sudah berkegiatan tadi hari dari pagi terus belum sempat ke gedung dakwah dan Alhamdulillah hari ini Ibu Endang datang untuk bimbingan gitu ya bimbingan pertama ya Bu yang pertama sama Mbak siapa tadi Mbak Novi Mbak Novi gimana tadi bimbingannya lancar lancar diajarin apa saja sama Mbak Novi wudhu terus ya solat ya memang ini bagian dari rangkaian bimbingan yang kami berikan untuk saudara-saudara mu'alaf yang bersyahadat di Mual Center Yogyakarta setelah syahadat ada bimbingan belajar wudhu belajar gerakan solat dan juga bacaan solat pelan-pelan ya Ibu Endang ya gimana setelah belajar senang-senang ya susah enggak enggak ya pelan-pelan ya menjelaskannya gimana Mbak Novi enak juga baik lebih dimengerti Oh mudah dimengerti Insyaallah ini kemarin Bu Endang tuh syahadat baru berapa hari yang lalu ya hari apa sih itu hari Rabu ya Rabu ini ahad jadi baru empat hari kemarin dan sempat ngumpul juga karena anak-anak gimana responnya tahu Ibu masuk Islam enggak 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 ada apa-apa sih enggak ada apa-apa biasa aja karena mereka kan juga dia juga dimu'alaf juga jadi apa enggak ada enggak ada kendaraan apa-apa cuman ya biasa biasa dan senang ya karena Ibu sekarang juga sudah sama-sama beragama Islam gitu ya sudah tetangga sudah pada tahu ini teman-teman kanan-kanan kiri kanan-kiri yang tahu gimana senang juga sih Oh iya sampai dimana mu'alaf di apa mu'alaf di apa itu kemarin bilang pokoknya daerah Bantul di Cipta Center mu'alaf itu mu'alaf Senter Oh iya kok sampai sana iya kan ada temen terus dia diarahkan kesana gitu mau bagus itu bagus itu terus apa responnya gimana tetangga Iya bilang lebih belajar terus aja cuman gitu tapi suka enggak malah itu apa karena kalau tetangga yang sini malah masih masih mahasiswi dia bilang mau nggak apa-apa bagus itu bu nanti kan mudah gitu karena respon positif ya yang didapatkan ya dari tetangga teman-teman gitu ya Hai Hai terus ini juga hari ini rencananya juga akan mengurus perpindahan kolom agama di KTP gitu ya karena KTP nya masih krisiskan jadi memang penting untuk teman-teman yang eh syahadat untuk selanjutnya bisa mengubah kolom agamanya di KTP untuk keperluan birokrasi dan lain sebagainya gitu harapannya kedepannya apa Bu Endang selain ini kan sudah menjadi seorang muslimah nih harapan kedepannya apa harapannya ya bisa hidup lebih baik lebih damai gitulah terus bermasyarakat juga senang mungkin lebih suka karena karena orang Islam kebanyakan bersosialisasinya lebih lebih kepedulian jadi lebih senang Oke baik Hai terlaki-laki Hai eh apa-apa suaranya tuh dia mau ngomong ini bisa dibawa dan nanti bisa diurus untuk ktp-nya ya ibu endang bisa geduk capil langsung dibawa kakak juga ktp-nya nanti biar diurus biasanya kalau di kota ya ini masuknya bantul bantul insyaallah cepat nanti bisa di ditunggu tetap ditinggal atau enggak ya enggak kalau ktp-nya nanti Oh kalau ktp ditinggal karena nanti kan ganti di kolom agamanya ganti bisa diisi dulu Hai ibu yang nomor 129 nanti bapak ini disini Hai saya ngisi apa ini nama alamat nomor HP tanda tangan di bawah foto hai 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 alamat tinggal sekarang alamat tinggal ya kemarin gimana jalan atas jalan hai 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 gimana ya di sini aja aja mnya kecil aja nah situ Hai jalan wapak km5-nya berhenti-nya 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 saya sebelah sini pasang gambar sedikit sebelah depannya rumah sakit spikapong tanda tangan sih hai 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 banyak malas semua gimana ya sudah semua tuh anak-anak udah anak-anak udah mau ngalah sekarang kan ibu lihatnya eh belakangan ini banyak sekali orang-orang yang masuk Islam bu jadi cukup banyak jumlahnya yang masuk Islam menurut ibu sendiri bagaimana kalau menurut saya Hai ya mungkin itu yang terbaik hai hai atau pengalaman nggak tahu pokoknya menurut saya mungkin itu yang terbaik dan itu udah udah pilihan pilihan mereka mereka ya jadi karena karena kalau lihat di apa di berkembangan orang Islam lebih lebih mendukung untuk kebaikannya sosialisasinya lebih-lebih gimana ya ah Hai antusias dalam keagamaan jadi punya integritas punya sopan santan juga itu ibu lihat yang selama ini ibu lihat jadi memang banyak saudara-saudara muslim yang lebih bersosialisasinya baik gitu ya lebih ramah-lamah lebih ramah lebih bersahabat gitu ya Bu ya emang kalau yang dulu kenapa bu kurang iya ini enggak yang kenal tanda anu hai paling biasa gitu enggak ya paling seandainya Hai kaya hormat gini ini mesti sama majelis atau sama yang lebih yang pakai mobil mungkin tapi nek sing biasa-biasa naik kenal ya tegur sopan ya ndak ya ndak pulang dari gereja ya udah gitu ini biasanya gitu kesenjangannya Bu ya ada kesenjangannya itu yang ibu rasakan ya Atau emang rata-rata merasakan juga temen-temen ya hampir ya hampir semua begitu jadi kayak ada batas-batas ada gap ada gap gitu ya ada kolongan masing-masing tidak membaur ya tapi nek waktu khutbah atau waktu Bapak Firman ya kayaknya baik kayaknya juga membaur selesai itu kan kembali nasinya masing-masing mungkin ya bukannya menjelek-menjelekkan cuman memang seperti itu ya kan saya sendiri ya pengalaman ibu ya jadi kalaupun di luar sana teman-teman merasakan hal yang berbeda itu wajar-wajar ya cuman kalau aku yang merasa seperti itu tapi ya ada sahabat singgah tapi sahabat itu mesti sesetara setara sejajar jadi selevel dalam hal apa itu selevelnya dalam hal ekonomi dalam hal ekonomi benar memang memang baik seandainya nek apa-apa yang di apa sok bantu bantu yang memang enggak punya atau bantu yang buat anak sekolah sekolah minggu itu pada bantu cuman manusianya kali ya jadi ada grip-gip masing-masing ya seperti itu kau dalam Islam kita semuanya sama di depan Allah yang membedakan hanyalah keimanan kita keimanan ya kadar keimanan kita yang membedakan kita di mata Allah dengan yang lainnya gitu ya jadi makanya kenapa kita selalu harus belajar harus terus menimpa ilmu mempertebar keimanan kita supaya derajat kita di mata Allah pun akan semakin baik begitu Ibu kalau dalam Islam jadi enggak ada tuh Allah membedakan kisah yang sukeh kisah yang ngora kita juga enggak boleh sebagai manusia mengkotak-kotakan itu membeda-bedakan gitu ya maunya bergaul hanya dengan yang selevel saja itu enggak bagus juga enggak baik juga gitu artinya kita sama yang kuat menolong yang lemah gitu ya yang lemah juga mungkin juga ada di posisi yang suatu saat bisa membantu juga yang lainnya gitu kalau tetap semangat ya memang enggak semua tapi ada juga yang enggak seperti itu tapi kebanyakan yang seperti itu nah kebanyakan begitu kebanyakan begitu kebanyakan begitu ibu konsisten iya memang saya sudah ngarah-ngarahin ke mudah-mudahan setelah ini wendang bisa jauh lebih baik lagi ya tetap datang ke sini ya Bu tetap bimbingan gitu walaupun kami nih disini mungkin menurut ibu masih masih anak-anak muda tapi enggak kita juga semuanya belajar sama-sama ya jadi jangan kadang malu kok Ustaz tua minta kami yang juga malu gitu kami ini berusaha untuk mencari amal pahala juga dengan teman-teman yang lain mengajari ada yang ngajarin wudhu ada yang ngajarin sholat ada yang ngajarin baca ikro itu tuh bagian dari kami berusaha kami dalam upaya untuk bisa dapat pahala remah-remah pahala ini yang kami kumpulkan supaya apa supaya nanti kalau kami dapat apa ya bekal juga untuk menghadap Allah gitu ya ada bekal amal ibadah pahala yang kita bawa gitu siapa tahu dengan Mbak Novi ngajarin Bu Endang Al-Fatihah kepake terus sampai sholatnya nanti iya kan tetap ada sedikit pahala yang nanti mengalir untuk Mbak Novi insyaallah gitu nah ini yang menjadi penyemangat kita tim dari pengurus Mullah Center Yogyakarta kita semua nih berharapnya hanya kepada Allah ibu ya jadi nggak ada tuh yang ngarepnya berupa materi tidak gitu karena teman-teman disini juga tidak digaji kami apa relawan kami meluangkan waktu tenaga pikiran ya semata-mata untuk mencari ridhonya Allah mencari pahala di sisi Allah gitu kita semua sama ya Bu ya mungkin itu ibu tetap istiqomah kafah sholatnya jangan ditinggal nggak bisa bacaannya belum bisa bacaannya gerakannya dulu ya ikut jamaah ke masjid ikut berjamaah atau ikut teman bareng teman gitu ya mungkin itu terima kasih Bu Endang sudah mau berbagi cerita dan mudah-mudahan Allah lancarkan semuanya proses belajar proses mimpinannya dan juga usaha-usaha yang lainnya dari Bu Endang gitu terima kasih untuk teman-teman dan sahabat Mullah Center Yogyakarta dimanapun berada yang sentiasa sudah mendukung mensupport dari dakwah kami kami ucapkan jasa gemuloh karan kasir tak lupa kami ingatkan bahwa kami masih ada tugas dan amanah yang masih harus kami jalankan yakni realisasi merealisasikan wisma gedung gedung wisma Mullah Center Yogyakarta yang insyaallah akan berada di Jogja bagian utara di Sleman ya jalan kali orang mohon doanya mohon dukungannya mohon supportnya untuk semuanya yang hendak ikut berpartisipasi berdonasi bisa langsung mengirimkannya melalui rekening resmi dari Yayasan Mullah Center Yogyakarta yang tertera di video ini gitu mudah-mudahan berapapun itu insyaallah itu bisa menjadi apa ya bentuk dari dukungan dan support untuk realisasinya gedung wisma Mullah Center Yogyakarta mudah-mudahan itu juga menjadi amal jariah untuk saudara-saudara semuanya yang sudah ikut berdonasi ikut berpartisipasi semoga Allah membalasnya dengan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat kelak akhir kata Barakallahu Fikung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ini kok tempatnya di daerah Kaliurang dingin tempat yang sesunyi ini sangat pas sekali buat menghapal Quran buat muhasabah diri buat bersikir ayo barang siapa membangun masjid karena Allah walaupun sebesar sarang burung maka Allah bangkakan untuknya juga seperti itu di surga inilah lokasinya untuk masjid dan pondok ahwat oke disini kita akan mencetak wadi muslimah-muslimah solehah muslimah-muslimah yang kuat dan tangguh tangguh ya Pak Fahmi ini sampai batas ini ke belakang sana sampai sana jadi memang persegit memanjang gitu empat empat sisi dan memang yang paling bukan nanti ada batasnya lagi pokoknya luasnya kira-kira 800 lah sampai ini lebih Pak masih ada ada pohon yang sananya lagi iya iya gitu dan memang yang paling pas mukanya disini karena jalannya sini lah ini makanya kami sedang menyusun proposal juga blueprintnya nanti kalau selesai proposalnya kami serahkan ke beliau nanti beliau ada mungkin beberapa paling yang mau beliau tembusi juga karena biayanya juga pasti kan pasti besar ya mahalan bangunnya bangunnya iya makanya makanya harapannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati